Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Indonesia Camera Hari ini saya mau buat video tutorial bagaimana cara basic editing atau dasar-dasar editing di Adobe Premiere Pro Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah buka dulu software-nya ya Nah, langsung saja kita klik new project Ini untuk namanya, kalian bisa serah sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau Contohnya disini saya akan kasih nama project saja Lalu untuk ini adalah lokasi penyimpanannya Nah, kalian bisa taruh juga dimanapun teman-teman mau nyimpan file-nya nanti Selesai di-edit ya Nah, untuk yang lainnya ini Oke Untuk yang lainnya ini langsung saja, tidak usah diotak-atik lagi teman-teman Langsung saja kalian klik OK Oke, beginilah tampilan dari Adobe Premiere Pro CC 2018 yang saya pakai Untuk tampilan kurang lebih Adobe Premiere Pro itu kurang lebih sama semua ya teman-teman Cuma beda sedikit doang Oke, disini kita import dulu file yang ingin kita edit Kalian bisa klik salah satu file yang kalian ingin edit Lalu kalian open Otomatis file tersebut akan masuk ke dalam sini Kalau kalian ingin cepat Klik salah satu file dari folder ini Lalu kalian select all CTRLA Kalian klik CTRLA di keyboard kalian ya Lalu langsung open saja teman-teman Nah, otomatis file tersebut yang ada di folder tadi Semuanya sudah masuk ke dalam sini Sekarang Kalian pilih salah satu dari video ini Lalu kalian tarik ke timeline Nah, ini aslinya ada settingan sequence-nya Tapi itu akan saya bahas di lain video saja ya teman-teman Oke, setelah kalian seret di bagian timeline Maka disini akan terlihat jelas sebagai preview video yang akan kita edit Tidak usah khawatir karena emang suaranya geresek-gerusuk seperti itu Kalau dibuat preview ya Nah, ini adalah resort tool Resort tool ini adalah alat yang digunakan untuk mengekat video yang ada di timeline Seperti ini Kalau kalian bisa maju-mundurkan video di timeline seperti ini ya teman-teman Oke Untuk selanjutnya Kita akan Tarik satu lagi video ini ke timeline ya Nah, oke Ini video ini sudah saya tarik ke atas buat preview Kalian lihat tanda kurung kiri dan kanan itu Kalian bisa gunakan itu untuk memilih bagian mana yang akan dibuat Dimasukkan ke timeline Jadi kalian tidak perlu motong-motong lagi pakai resort tool Tentunya seperti itu ya teman-teman Untuk bagian selanjutnya Kalian lihat di bawah gambar itu Yang ada dua ikon itu Yang sebelah kiri itu Menunjukkan bahwa Video ini Kita Hanya videonya saja yang kita ambil Yang bagian kanan sebelahnya Itu hanya untuk mengambil audionya saja Jadi audionya bisa terpisah seperti ini ya teman-teman Nah, kalau kalian ingin memisahkan dari timeline-nya langsung Kalian bisa klik kanan File yang ada di timeline Lalu kalian klik unlink Maka secara otomatis file tersebut akan terpisah Dari video dan audionya teman-teman Karena disini saya tidak perlu audionya Saya ingin Hapus saja audionya Terima kasih telah menonton Oke, selanjutnya saya mau masukkan clip yang ini Clip kiri dan bagian akhirnya Sebentar Oke, saya rasa cukup sampai disini Saya mau tarik ini ke timeline Oke, seperti itu Terima kasih telah menonton! Kita pilih dari clip ini Akhirnya disini Oke, saya mau masukkan ke timeline Dan jadinya seperti itu Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin proses ini akan memakan waktu cukup lama Jadi, habis ini mungkin saya cepatkan saja ya videonya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah selesai saya tata videonya Sekarang kita tinggal masukkan audionya ya teman-teman Masukkan audio juga sama saja seperti masukkan video yang tadi Oke, disini saya mau cari momen yang pas dulu ya untuk ngepas antara audio dan videonya Kalau sudah pas, saya mau mengatur volume ini agar enak didengar Karena volumenya masih kebesaran Saya klik dulu ikon jam yang di pinggir level itu Lalu saya ganti volumenya ke minus Jadi suaranya agar bisa lebih kecil ya teman-teman Oke, saya rasa audionya ini sudah pas Oke, kita lanjut masukkan audio yang satunya lagi ya teman-teman Mungkin proses ini juga akan memakan waktu Jadi saya akan percepat Terima kasih telah menonton! Oke, disini saya sudah tata audionya Apalagi yang kurang, lagu back sound Oke, sekarang kita mau masukkan lagu back sound ya teman-teman Kalian bisa dapetin lagu back sound atau lagu itu dimanapun Karena saya buat ini video, buat tujuannya buat video iklan ya teman-teman Makanya kita butuh lagu, lagu back sound Oke, kalian bisa klik tutup kurung dan itu Buat menyeleksi di preview Nah, saya rasa disini kurang panjang Jadi saya panjangin lagi itu Dan saya tarik lagi ke timeline Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini Oke, karena saya rasa volumenya kebesaran Saya mau kecilkan volume dari back soundnya ya teman-teman Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan telinga kalian masing-masing Atau kalian bisa pakai indikator yang sebelah kanan itu Jangan sampai merah pokoknya ya Oke, karena disini audio dari orangnya ini kekecilan Maka saya ubah lagi Biar lebih kedengaran ya teman-teman Biar lebih kedengaran ya teman-teman Oke, mungkin sampai sini saja Oke, kita sudah selesai tata dengan rapi videonya Saatnya kita save dulu video ini Lalu kita masuk ke bagian export Mau banget ya teman-teman Tadi pas export File-nya itu tidak terekam Jadi saya punya gambarannya saja Kurang lebih exportnya itu seperti ini Nah, di atas ini ada yang tulisan format ini Kalian pilih saja H.264 Dan presetnya ini kalian pilih medium saja Soalnya kalau kalian pilih yang high Nanti ukurannya file-nya jadi agak besar Oke, lalu untuk output name ini Kalian bisa ganti nama dari project kalian ini Terserat dan juga ingin menyimpan di lokasi yang mana Di folder mana yang kalian ingin disimpan gitu Oke, selanjutnya sih ya sudah Kalian tinggal klik export Kalian tunggu beberapa saat Dan video kalian akan terekport dan tersimpan Oke, mungkin segitu saja video dari saya kali ini teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Klik like jika kalian suka Dislike saja jika kalian tidak suka Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga loncengnya ya teman-teman Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh